Intro Pemkot Palu Kembali mengeluarkan surat edaran perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 yang mulai berlaku pada Rabu 11 Agustus hingga 23 Agustus 2021 Namun kali ini meskipun diperpanjang, sejumlah kafe yang sebelumnya ditutup kini diizinkan buka kembali Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Kota Palu, Sulawesi Tengah kembali diperpanjang, mulai Rabu 11 Agustus hingga 23 Agustus 2021 Berbeda dari sebelumnya, dalam PPKM level 4 yang diperpanjang ini Pemkot Palu mengizinkan seluruh kafe dan warung yang berskala kecil hingga besar di Kota Palu kembali dibuka, namun dengan protokol kesehatan yang ketat Sebelumnya sejumlah kawasan pusat kuliner masyarakat di Kota Palu ditutup Ditemui Rabu 10 Agustus, Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan jika ada kafe atau warung yang melanggar prokes dan aturan yang ada akan dikenakan sanksi penutupan Itu kita buka, tapi syarat tetap gitu, menerapkan protokol kesehatan Jumlah kunjung tidak boleh lebih dari 30% Satu yang melakukan penanggaran, maka kawasan itu langsung kita tutup Hal ini sudah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu Saya sendiri yang menyampaikan itu, dan Alhamdulillah diterima baik Begitu juga dengan restoran, kafe, sedang besar Kita bukakan lah, tetap gitu, patuhi prokesnya 30% dari kota Kalau itu dilanggar, ya, kafe sedang besar yang melakukan penanggaran langsung kita segel Data pusdatina COVID-19 Sulawesi Tengah hingga selasa 10 Agustus 2021 Pasien yang terkonfirmasi positif di Kota Palu yang masih dirawat dan menjalani isolasi mandiri berjumlah 1.612 orang Perharinya, orang yang terkonfirmasi positif bisa mencapai sekitar 200 Sementara jumlah kumulatif pasien terpapar COVID-19 di Sultang berjumlah 30.933 orang Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar Kantor Berita Antara, Mewarta Terima kasih telah menonton!